Seperti peramal, jurnalis ini prediksi hasil leg 1 semipinal piala AFF 2020, timnas Indonesia vs Singapura dengan tepat. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Leg 1 semipinal piala AFF 2020, antara timnas Indonesia vs Singapura berakhir imbang 1-1. Uniknya, ada seorang jurnalis yang memprediksi secara tepat hasil dari laga ini. Jurnalis itu bernama Gabriel Tan, yang berasal dari Singapura, dan bekerja untuk media global SPN. Gabriel tampak sudah berpengalaman menganalisis pertandingan sepak bola, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tak ayal, ia menuliskan prediksinya untuk laga leg 1 semipinal piala AFF 2020 antara Singapura dan Indonesia. Sebagaimana diketahui, laga tersebut berakhir imbang 1-1. Saya memprediksi pertandingan sulit bagi Singapura. The Lions tidak akan terlalu banyak menyerang. Kami akan berusaha menjaga gawang agar tidak kebobolan, ucap Gabriel, dikutip dari media Vietnam, MSOHA, dan FN, Rabu, 22 Desember 2021. Tim Indonesia yang akan mengambil inisiatif menyerang. Mereka akan mengambil kendali dan menciptakan lebih banyak peluang. Tapi, saya yakin, pertahanan Singapura akan kuku. Maka, peluang akan datang dari serangan balik lanjutnya. Jauh lebih hebat lagi. Gabriel dapat secara akurat menembak hasil pertandingan tak sampai di sana. Para pencetak gol pun mampu ditebak secara tepat. Singapura dan Indonesia akan meminggalkan lapangan dengan hasil imbang 1-1. Iksan Fandi dan Witan Sulaiman adalah pencetak golnya lanjutnya. Ia pun kembali memprediksi partai semipinal lainnya antara Thailand dan Vietnam. Yang berlangsung di National Stadium Singapura. Kamis 23 Desember 2021 malam WIB. Dia memprediksi Thailand bakal menang dengan skor 2-1.